Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang sering saya dapatkan dari mahasiswa atau orang tua atau beberapa orang yang pernah menanyakan kepada saya terkait kenapa ada beberapa mahasiswa yang cepat ya mengerjakan skripsi mungkin satu semester atau bahkan sebelum satu semester sudah bisa selesai tetapi tidak banyak tidak sedikit juga yang mengerjakannya perlu beberapa semester dua semester kadang tiga semester kadang sampai hampir ke D.U. ini kenapa sebenarnya padahal kalau kita lihat dia kuliah di kampus yang sama ya bahkan mungkin sama-sama satu lab dengan alat-alat atau peralatan yang sama atau topik yang sama kalaupun tidak menggunakan alat bahkan kadang-kadang dosennya pun sama nah ini tapi ada yang lama ada yang cepat ini kenapa ya memang ini tidak ada jawaban yang berlaku secara umum ya saya kira tetapi ada tiga hal yang menurut pengalaman saya dan pengamatan saya ini menyebabkan mahasiswa yang mengerjakan skripsi ataupun tesis atau tugas disertasinya itu menjadi lama ya yang pertama yang saya amati adalah memang sedari awal ya dalam proses pengerjaannya itu mahasiswa tersebut tidak menganggap skripsi atau tesisnya ini sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan nah sehingga dari mulai dia menerima tugas tersebut itu tidak dianggap penting ya sih wah masih ditunda-tunda wah ini semester depan masih bisa saya masih bisa membayar lagi dan seterusnya nah ini tentunya akan membuat mahasiswa tersebut tidak memiliki motivasi yang besar dalam menyelesaikan skripsi tersebut skripsi tersebut bukan merupakan a big project buat dia jadi anda bayangkan kalau seseorang mengerjakan termasuk saya ya paling kalau menganggap sesuatu tidak penting ya ya saya tidak bergegas untuk segera menyelesaikan ya misalkan dan apa namanya hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan skripsi ini tidak segera saya lakukan nanti turunannya sangat banyak ya dia tidak segera menuliskan literatur review dia tidak segera melakukan metodologi yang benar yang melakukan apa namanya eksperimen yang benar dan analisis yang dan seterusnya jadi efeknya banyak karena awalnya dia menganggap ini tidak penting itu biasanya yang kedua memang komunikasi dengan supervisor atau pemimingnya kurang lancar ya ya kurang lancar ini bisa jadi dari dia sendiri ya pemiming sudah menyediakan waktu untuk bertemu setiap minggu ya dia dia tidak memanfaatkan ya bahkan ada yang tidak hadir ya kalaupun hadir dia tidak mempersiapkan dengan baik tidak memanfaatkan untuk menanyakan hal-hal yang memang harus dia tanyakan misalkan ya jadi idealnya akan dalam seminggu itu ya setelah pertemuan terakhir dia mengerjakan sesuatu sampai ada pertanyaan di acara dan seterusnya dia manfaatkan kesempatan bertemu atau diskusi dengan supervisor itu untuk ya ya meringankan tugas skripsinya gitu ya ini enggak ada datang ya apa adanya gitu ya nanti setelah biasanya diwajang atau diberikan masukan-masukan list supervisor ya ya sekadarnya saja dan kan tidak ada tindak lanjut akhirnya minggu demi minggu tidak ada progress yang 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 maksimal gitu ya sehingga akhirnya yang lain dengan serius mengerjakan kemudian kadang-kadang menanyakan dengan aktif tidak hanya ke pembimbing kadang-kadang ya dengan temennya yang mengerjakan proyek yang serupa mencari literatur yang ini nggak aktif nah ini agak komunikasi ya komunikasi ya bisa juga komunikasinya bukan hanya dari mahasiswa tetapi dari dosennya juga ya dosennya tidak menyediakan waktu yang cukup untuk pembimbingan ya tidak rutin ya hadis kalaupun tidak rutin juga ada yang sulit dicari lah ini juga sama jadi tidak hanya mahasiswa kadang-kadang mungkin kedua belah pihak ya itu ya tapi bisa jadi memang pada umumnya mahasiswa yang mengalami kendala tersebut ya yang terakhir yang ketiga ini yang saya amati memang pemilihan scope scope dari pekerjaannya ini tidak sesuai ya maksudnya gini jadi misalkan skripsi yang harusnya jangka waktunya hanya satu semester satu semester itu kadang-kadang wakunya hanya empat bulan sampai lima bulan ya kalau mau benar-benar satu semester itu diberikan pemilihan pekerjaan yang skopnya mungkin bisa selesainya hanya satu tahun lama sekali misalkan kalau di teknik misalkan teknik mesin biasanya sebagai contoh dalam empat bulan ya biasanya hanya cukup kalau kita melakukan perancangan ya tapi kalau ditambah membuat atau manufaktur ya tambah lagi nanti lagi mengetes kemudian melakukan persiapan eksperimen eksperimen sendiri tambah waktu lagi jadi tidak mungkin kalau seseorang diberikan tugas dari merancang membimbing apa namanya membuat kemudian sampai melakukan eksperimen itu juga diberikan satu semester lah itu kadang-kadang terjadi seperti itu jadi saya menjumpai sampai mahasiswa ada yang satu tahun ya karena wah ternyata dari merancang sampai membuat sampai mengetes lah itu sebenarnya lebih cocok misalkan untuk topik S2 ataupun S3 nah jadi seperti itu itu kadang-kadang memang ini harus di planning ya dengan baik dengan didikusikan dengan pemimbing ya antar dua pihak karena skripsi ini kan memang waktunya hanya sebentar ya jadi hanya misalkan 4 bulan jadi tidak mungkin kita menyelesaikan pekerjaan yang diberikan itu sampai untuk pekerjaan yang satu tahun itu memang agak kesulitan ini kadang-kadang yang akhirnya menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kalau terlalu lama kadang-kadang dia juga teman-temannya sudah lulus ya dia masih disitu akhirnya kehilangan motivasi dan seterusnya ya saya kira tiga hal itu untuk sementara jadi sebenarnya masih ada beberapa yang mungkin bisa dibahas di kesempatan yang lain mudah-mudahan Anda dengan mengetahui tiga hal ini bisa menjadi pelajaran ya supaya skripsi Anda bisa lebih cepat ya lebih lancar dan sukses studinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih